Melalui komisi fatwa, MUI telah mengirim dua orang utusannya ke Tiongkok. Namun setiba di Tiongkok, keduanya harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebelum dapat mengecek langsung proses pembuatan vaksin COVID-19 produksi Sinovac. MUI ingin memastikan bahwa tidak ada unsur atau zat-zat yang dilarang dalam Islam yang dijadikan bahan pembuatan vaksin COVID-19. Mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka kita perlu yakin dan tahu pasti bahan-bahan pembuatan proses vaksin COVID-19 Sinovac ini terbebas dari zat-zat yang dianggap menurut agama Islam adalah haram. Oleh karena itu, kita akan melakukan cross-check di laboratorium-laboratorium kita.